Informasi lainnya, Pemirsa Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ akan menerapkan sistem jalan berbayar atau elektronik road pricing atau ERP pada tahun 2020. Untuk tahap awal, jalan berbayar diterapkan di jalan Margonda-Depok, Jalan Danmogo-Tangerang, dan Jalan Kalimalang-Bekasi. Sampai saat ini BPTJ sedang menyusun road map dan sedang mengkaji regulasi terkait sistem jalan berbayar. Dalam penerapannya, BPTJ bertanggung jawab terhadap ruas jalan nasional, sementara Pemprov akan fokus ke jalan di daerah. BPTJ akan menerapkan sistem skema retribusi sesuai peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian lalu lintas. Program itu dijalankan untuk mengurangi kemacetan dan juga polusi. Namun sejumlah warga keberatan jika sistem jalan berbayar diberlakukan. Bersambung jawab, Jalan Tol Kalau menurut saya sih sistem berbayar kayak semacam hitungan jangan seperti jalan tol. Berarti setiap pemakai jalan yang sebelah sana harus membayar. Biar menurut saya sih agak keberatan untuk saat ini, karena banyak orang juga yang belum mengerti, belum paham tentang jalan ini. Kalau mengurangi kemacetan itu menurut saya sebenarnya sih dari...